selamat menikmati di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bercerita itu apa bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara lisan kepada seseorang atau kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat yang disampaikan dalam bentuk informasi, pesan, atau hanya sekedar dongeng dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat metode bercerita itu nah, salah satunya yang pertama yaitu untuk melatih daya serap atau daya tangkap anak usia dini yang kedua yaitu melatih daya pikir anak yang ketiga melatih daya konsentrasi anak usia dini dan yang keempat yaitu melatih bahasa anak agar lebih lancar kan, metode bercerita dengan menggunakan wayang anak-anak siapa sih yang gak tau Nusa dan Rara? pasti tau semua kan Nusa dan Rara di sini ibu guru akan mempraktekan atau akan mencerita tentang Nusa dan Rara dengan judul yaitu berdoa sebelum memulai ibu akan menjelaskan terlebih dahulu di sini namanya siapa? bagus iya, ini namanya Kak Nusa dan yang ini siapa yang tau? iya, Pinter ini namanya Rara di suatu hari di rumah yang indah, sejuk, tentram terdapat ada seorang kakak dan adik yang hidup bahagia yang bernama Nusa dan Rara Kak Nusa sangatlah baik Kak Nusa rajin ibadah Pinter mengaji dan Rara juga Kak Nusa sering sekali mengingatkan kepada Rara tentang hal-hal baik dan jika Rara salah Kak Nusa pasti selalu mengingatkan kepada Rara karena Rara anak yang baik dan juga cerdas pada suatu hari di pagi hari mereka berdua sedang di meja makan atau ingin makan Rara berlari ke meja makan dengan cepat duduk dan langsung makan Kak Nusa Rara kamu itu tidak boleh langsung makan sebelum makan kita itu harus membaca doa terlebih dahulu aku sudah lapar Kak Nusa walaupun sudah lapar sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu iya aku salah maaf Kak Nusa ya sudah baiklah ya sudah ayo kita sekarang membaca doa terlebih dahulu kamu hafal kan membaca doa sebelum makan hafal dong Kak Nusa yuk kita baca doa bersama Bismillahirrohmanirrohim Allahumma barik lana fima rozaktana wakinah azabannar amin nah lain kali kalau Rara ingin makan kita tidak boleh langsung makan tapi kita harus membaca doa terlebih dahulu Rara iya Kak Nusa aku minta maaf lain kali aku akan membaca doa terlebih dahulu sebelum makan nah teman-teman dan anak-anak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nusa dan Rara jadi kalau kita ingin makan kita harus membaca doa terlebih dahulu pinter baiklah cukup sekian metode bercerita dari saya jika ada kesalahan saya aman maaf dan kepada Allah saya manapun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati